Intro Ya pemirsa kita kembali lagi di Insert Story pada malam hari ini ya Dan sebenarnya kalau melihat Li beserta Moa mereka tidak asing lagi Karena mereka pernah beberapa kali datang kesini nih Shanes ya Dan mereka juga pasangan yang sangat kompak sekali Dimana ketika seorang Li sedang mengalami stres dan juga depresi Ada seorang Moa yang selalu menemani bahkan kunci hidupnya dari seorang Li Yang dulu juga sempat mau bunuh diri adalah Moa Support system yang tadi kita bahas ya Tapi gak sampe mau bunuh diri juga kok ya Gak sampe mau bunuh diri juga kok ya Yang hati cuma saya tahu Ternyata tidak semua hal kamu tahu sebagai seorang istri ya Tapi kita juga akan melihat bagaimana Bagaimana seorang Li Jong Un ini pernah cerita sama kita Bahwa Moa merupakan penyemangat hidupnya Di saat dia berada pada level terendah Dalam sebuah tayangan Untungnya saya ada Moa Saya curhat Saya nangis tiap hari Tapi dia gak ngomel Dia dengerin Terus saya bahkan hidup seperti kayak orang sampah Kayak suka minum Pukul Ya bukan pukul orang ya Pukul tembok Kayak lempar barang kayak orang gila Dia hanya di samping Dengerin aja Dengerin Terus Suapin saya makan Saya lempar makanannya Saya terik Kayak orang gila Dia diem aja Dia peluk Dia peluk saya dorong dia Dia masih peluk Kayaknya kalau gak ada Moa Mungkin saya udah gak ada Setelah saya kembali Membaik Mulai berkari lagi Orang mau dikatain saya Brengsek Atau saya mau Merbut disorang Saya tetap Saya bilang Saya mau dikain kamu Mau orang bilang apa Papa mama saya juga Papa mamanya dia juga semuanya nolak Gak boleh kamu sampai nikah Saya keluarin dari keluar Kita gini Tetap saya nikahin dia Karena dia yang bantu saya Saya saat saya susah kan Ya akhirnya kita nikah gitu Oh tiga hal sih Tiga hal Menurut aku Aku paling beruntung di dunia adalah Jadi Anak orang tua aku Aku bisa jadi Papa dari anak-anak kita Chloe Zoe Kimura Kaira Ya salah satu yang terbesar adalah Ketemu kamu Tanpa kamu aku gak mungkin bisa sampai disini Ya Pokoknya I love you so much Meskipun aku nanti tua jelek Tetap harus sayang sama aku ya Ya I love you Wow itu tuh Itu curhatan dari seorang Lee Yang mungkin kamu saat itu tidak menyaksikan Tapi sekarang kamu bisa lihat secara langsung Minta komentar ya kalau gitu langsung Speechless ya Speechless Dia bilang katanya kalau gak ada moa mungkin dia gak ada Ya mungkin karena pulang ke Korea kali ya Ya mungkin Tapi karena jodohnya bersama kamu disini Makanya dia juga malam hari ini bisa bersama kamu Dan juga bersyukur sebagai salah satu penyemangat hidupnya ya Oke dan pemirsa insert Lee dan juga moa kita juga mendapatkan banyak sekali komentar Atau juga ini semacam apa ya Bisa jadi pertanyaan atau juga pernyataan dari netizen Yang harus dijawab dan direspon oleh seorang Lee Oke bisa Sudah siap Lee? Bisa dijawab? Ya kan udah nulis kontrak berarti dibayar kan? Let's go Apapun itu Lee Apapun itu Apapun pertanyaan dan juga pernyataannya Kamu harus jawab Oke Sudah siap? Siap Silahkan Syanas Oke masakan Korea apa yang sering mau masakin buat Lee? Japchae Bukan japcay Japchae Oh japchae Mi putih Bihun Kayak apa ya Bihun goreng Japchae Itu bener-bener ingat waktu Lagi tikus Dia kayak bawa Apa itu Tempat itu apa namanya ya Itu warna orange Masih ingat ya Rasanya enak tapi sedikit asin waktu itu Oke Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Dikasih aja nih kali Bagaimana kejamnya netizen Korea untuk artis Korea sendiri Om Bagaimana kejamnya sebenarnya Apa ya kalau mau dibilang kejam Mereka sepertinya Melihat sosok artis itu seperti boneka Jadi Seorang boneka kan kita mau tekuk tangan harus nurut Gak mungkin kita mau tangan kiri naik tangan kanan naik itu setan dong ya Jadi Ketika kita maunya kamu begini Dia melakukan hal yang lain Oh anak ini gak bener ini ini kurang bener Terus Namanya grup itu kan beberapa orang beda pendapat Bisa keluar dari grupnya Tapi gara-gara satu yang keluar dari grup Bilang gara-gara itu grupnya hancur Gara-gara kamu semua belum tentu Jadi mereka berharapnya 100% Nurus sama fansnya Sedangkan kita juga manusia gitu Ya Beda banget gak sih sama fans Indonesia Indonesia mah kayaknya lebih santai Lebih support kayak Ya Indonesia juga awalnya Banyak sih kayak Cacimaki Saya sebagai bilang pembina rebut istri orang lah apalah Tapi sekarang setelah punya anak Kita buktikan kita bahagia Gak ada satu pun mereka Cacimaki Malah mereka support mereka sayang sama keluarga kita Luar biasa Fans-fans Indonesia I love you Indonesia lebih santui gitu ya Oke next pertanyaan berikutnya silahkan kamu baca Berikutnya ada di belakangnya Oke next Oke Opa Lee kenapa gak mau jadi artis di negaranya Sekali lagi saya tegaskan Saya bukan tidak mau jadi artis di Korea Tapi Tidak laku di Korea Oke next pertanyaan berikutnya Jujur sekali Jujur banget nih jadi orang ya Apa yang membuat Moa yakin sama Lee Apa gak takut gagal lagi Ini Moa ya Pertanyaannya buat Moa ya Menurut kamu Apa yang membuat Moa yakin Oh sebenarnya kalau bilang masalah kaya saya gak kaya Masalah saya ganteng Yang ganteng banyak Terus masalah tinggi yang mantan suaminya lebih tinggi dari saya Cuman mungkin dia lihat satu sih Saya orangnya depan belakang sama Dan juga memang sangat-sangat Bahkan lebih dari Moa saya mencintai anak kita Chloe Zoe Memang mereka luar biasa Demi Chloe Zoe saya bisa lakukan apapun Oke next itu di alasannya menurut seorang Lee Jong-un Berikutnya Arti Moa untuk Lee Seorang sahabat Seorang partner yang akan hidup selama-lamanya bersama saya Oke baik berikutnya Jorok banget Dia harus pake Bagaimana cara kalian menghadapi para haters yang tidak suka dengan keluarga Oh Laporin ke polisi sih terakhir ya Saya tiga kali laporin ke polisi ya Cuman ya Kalo Moa sih sabar Moa kayaknya gak pernah lawan Mudah lah Beb Cuman saya juga kalo cacimaki saya gak apa-apa Ketika kalian mencacimaki anak saya Bilang anak saya haram Terus Istri sebagai wanita yang gak benar apa Ya Siapa sih seorang papa sama seorang suami yang mau tahan gitu Ya pasti saya lawan gitu Oke selanjutnya Ini kita banyak sekali pertanyaan dari netizen Ini yang sudah masuk ke Instagram kami At Insert Life Terima kasih banyak Komentar jahat apa yang diingat sampai sekarang Ingat karma Ya memang saya ada karma di dunia ini gitu Cuman Saya pernah melakukan hal yang salah kepada istri saya Katanya anak kamu saya doain Semuanya digituin gitu Sebenernya kan saya sekali lagi bilang Istri saya kan 2012 sudah cerai Saya pacaran 2015 nikah 2017 Kalau masih dikatakan saya rebut istri orang Anak saya didoain-doain gitu Ya menurut saya sih kurang fair Lebih baik kalian doain saya gak apa-apa Bilang Korea Korea apa yang gini gak apa-apa Tapi kalau anak saya please jangan Kita tidak menyerang anak-anak kalian ya Oke pertanyaan berikutnya atau pernyataan berikutnya dari netizen Kamu sadar gak Dulu kamu tuh jadi bakal artis gagal Iya siapa yang sadar re Di dunia ini kayaknya gak ada lah yang mau gagal Dan gak ada yang satu pun mau jelek Cuman dulu saya gak tau diri Jadi saya merasa diri saya yang hebat Bukan tim yang saya yang hebat Tapi diri saya yang hebat Saya orang Korea K-pop bagus Indonesia pasti laris manis Saya anggapnya begitu Sedangkan saya bisa bagus waktu itu kan Karena teman-teman member saya Manager saya Fans-fans saya Tapi setelah saya lupa diri Ya kagal Tapi sekarang puji Tuhannya udah sadar Saya tanpa teman-teman Kan bukan siapa-siapa Oke next berikutnya ini adalah pernyataan Jadi artis modal tampang doang Gak ada karyanya Siapa bilang saya punya karya yang luar biasa Apa karya kamu? Oh kalau dari Boy Bins Satu lagu yang terkenal cuma satu ya memang Yang yes 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 Oke Dari ada Apa judulnya? Yes 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 Penonton di studio ada yang tau lagunya? Enggak Nyanyiin sedikit mungkin Minggu lalu gue kasih gomban-gomban-gomban Tak ambil semua lu ya Jadi lagunya simple Dari awal sampe terakhir cuma If you love me say yes 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 If you love me say yes Gitu doang Oke 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 Tapi masih karya juga ya Oke selanjutnya Selanjutnya ada Ini pernyataan dari netizen berikutnya Ini ini sering banget Dasar pembinor Oke Pembinor saya jelasin Pembinor adalah Beb apa namanya? Rebut? Bini? Orang ya Memang saya rebut istri orang apa loh Memang kenapa loh Tapi kan saya rebut pake cinta Gak pake rebut pake duit Pake guna-guna Dan juga memang statusnya Statusnya dia udah beres Makanya teman saya Bili Saputra Salah waktu itu ya kan ya Belum beres status ke lebut Gak boleh bro Oke Kamu sebut nama siapa tadi? Bili Saputra kan sahabat saya Saya ketua pembinor Dia wakil pembinor Baik Sesama pembinor ya Selanjutnya silahkan Oke seberapa daun Sampai pernah ingin Mengakhiri itu Oh Hmm Mau waktu itu Dikos Di depan TV Di depan anjang Pas papa Baby kan gak apa Papa kabarin Setelah Tiga Empat hari Nenek meninggal baru Ngomong itu Saya lagi Lagi makan itu Semua makanan keluar gitu Jadi Nangis Setelah itu Kayaknya Lima hari Kayaknya Gak bisa makan Gak ada nafsunya Nonton juga males Tapi gak bisa pulang Karena gak punya uang tiket Sampai Ketika kita gak punya duit Di negara kita sendiri Itu masih mending Kita bisa cari duit Pake part time Di Indonesia kan Saya gak boleh kerja yang lain Selain artis Karena memang Visanya seperti itu Kayaknya sedih banget Nenek saya kan yang terima Saat saya lahir Nenek saya yang selalu kirim Cabai Bubu Kimchi Bahkan papa gak bisa beli beras Nenek saya yang kirim Ya Kayaknya bener Waktu itu gak ada moa Kayaknya udah Bener gak ada Oke Oke selanjutnya Ini banyak ya kurang lebih Ada 300 halaman ya Tahan ya pemirsa ya Ini terakhir Ini yang terakhir ya Sandainya Gak ketemu moa Di akan kaya Gimana sekarang Satu Saya pasti gak mengerti agama Sekarang juga memang Sangat kurang tentang agama Disini ada Pak Ustadz juga Saya sama sekarang gak ngerti agama Saya gak punya agama Saya cuma di ID card doang Bahkan papa saya pernah Menentang Tuhan juga Karena dia pernah Meminta Tolong sekali aja Kalau memang Tuhan ada Memang Muhammad ada Nabi Muhammad ada Siapapun ada di dunia ini Tolong bantu aku sekali aja Jangan sampai keluarga saya Hilang dari Keluarga kita Papa minta tolong Tetap Tidak ada yang satu pun Nolong gitu Papa dari kecil saya lihat itu Oh ya memang Tuhan gak ada Kayaknya Jadi saya juga anggap begitu Dan juga Tidak Tau diri kayaknya Masih sombong Dan juga gak tau Rasa kasih sayang Juga kayaknya Pokoknya Jelek sekali lah pokoknya Ya gitu lah Ya gitu Oke pokoknya semua Karena Moa ya Ya semua Hampir sembilan Oh Sembilan puluh Oh bukan Seratus persen Tuhan Sembilan puluh persen Moa 80 persen anak saya 70 persen alay-alay Ya Maaf gak ada alay disini Itu bukan alay itu penonton 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 alaynya enak aja Baik Tapi langsung aja Kita penasaran Tadi Li udah kasih tau Kalau tanpa Moa Dia bukan siapa-siapa Dia tidak bisa survive Sampai sekarang Tapi saya penasaran Sebenarnya apa sih Yang waktu itu Moa lakukan Ketika Li Di masa tersulitnya Sebenarnya aku Kalau dari aku sendiri Aku sebenarnya gak melakukan Hal yang besar ya Maksudnya Karena aku ngeliat Pribadinya Li itu memang Sangat Apa ya Gampang tersentuh Maksudnya Aku gak pernah ngeliat orang Kadang-kadang itu cuman Kayak di depannya aja Maksudnya Di depan aja Oh Kayaknya anak ini kasihan Kayaknya Tapi kalau dia Ngeliat orang yang susah Ngeliat orang Anak yang Sorry Sorry itu sih Kayak cacat Atau yang keterbelakangan Itu dia tuh Butuh khusus ya Dia itu Benar-benar Empatinya Bukan kayak dibuat-buat Nah itu yang Aku bilang Berarti pribadinya Dia ini sebenarnya baik Tapi dia gak ngerti Karena dari dulu Memang terpisah Sama orang tuanya kan Sempat terpisah Ya lumayan lama ya Beb ya Sama papa ya Dari umur empat Dari empat tahun Jadi Ya mungkin Dari lingkungannya juga Di Korea kan Sangat keras ya Jadi Mungkin itu yang membawa Karakter dia keras Dan gak gampang Menerima orang Makanya aku bilang Beb Aku selalu kuatin dia aja Ya cuman Yang aku punya cuman itu Karena aku melihat Sosok yang baik Dan yang bagus di dia Oke terima kasih banyak Moham Boleh kita kasih tepuk tangan Tapi disini juga Mumpung ada Ustad Ustad Risa Muhammad Aku juga penasaran sekali Tadi dibilang Kalau Samali Bahwa dia juga Jauh dari Tuhan Bahkan tidak mengenal Tuhan Tapi juga dalam masa kesulitan Menanggapinya sebagai seorang Ustad Itu seperti apa Iya Makanya seorang Muslim Dijelaskan dalam kalimatnya Ciri seorang Mumin Mumin itu harus percaya Kepada sesuatu yang gaib Tak tampak nyata oleh mata Tapi sebenarnya ada Coba sekarang rasakan Anda yakin Udara itu ada Ada Secara kasat mata Tak ada Tapi Anda bisa merasakan Udara itu ada Nah ini yang gaib Tuhan itu ada Tetapi tidak bisa Anda sentuh Karena memang dia Terlalu tinggi untuk disentuh Oke Bagaimana untuk mereka Yang mengalami kesulitan Yang mereka rasa Sangat membuat mereka depresi Ataupun juga stres Tapi satu sisi Tidak ada pegangan Untuk meyakinkan Atau menguatkan diri mereka Untuk bisa lepas dari masalah tersebut Jadi Li sangat benar Agama itu adalah Pegangan terpenting manusia Adinun andasihah Agama adalah nasihat Barang siapa yang selalu Mendekatkan diri kepada agama Berarti dia akan Mendekatkan diri kepada Tuhan Barang siapa yang Mendekatkan diri kepada Tuhan Maka ia akan mendapatkan Nasihat dan petunjuk Untuk menyelesaikan Berbagai masalah kehidupannya Terima kasih banyak Boleh kita kasih tepuk tangan juga Untuk Ustadz Riza Muhammad Luar biasa Tapi sekali lagi mungkin Aku pengen tahu Dari Mbak Intan nih Tadi kan memang Ustadz Riza udah mengatakan Bahwa agama adalah kuncinya Tapi bagaimana Kalau kita Mempunyai teman Yang mungkin belum memiliki pegangan hidup Tanpa bermaksud untuk Apa ya Mungkin judging gitu Jump in langsung ke Hal yang sangat pribadi Tapi mendekatkan dia Untuk dia mengenal Tuhan Itu bagaimana Mbak Lingkungan itu Sangat mempengaruhi sih Bahkan ada orang bilang kan Kalau mau tahu nih Bagaimana sih karakternya Intan Lihat sahabat-sahabat aku Pasti aku gak jauh beda dari mereka Teman boleh sebanyak-banyaknya Tapi buat sahabat harus memilih Kenapa Karena sahabat itu tempat kita curhat Iya gak Pada saat kita lagi kosong Kita lari ke sahabat Pada saat kita sedih Lari ke sahabat Di saat orang-orang lagi berada di titik nol itu Kalau salah berteman Salah lingkungan itu yang bahaya Nah sahabat lingkungan yang terbaik Biasanya akan membawa sahabatnya Ke arah pengaruh yang baik Jadi aku sangat yakin banget Sangat percaya bahwa Kita ini harus mencari lingkungan yang terbaik Kenapa Karena itu mempengaruhi kita Suka atau tidak suka Lingkungan itu mempengaruhi kita 70% Terima kasih banyak juga untuk Intan Erlita Baik itulah tadi kita sudah membahas Mengenai depresi Dan juga Asumsi begitu ya Betul Dan kita juga masih punya fokus Lalu juga topik lain Yang akan kita bahas di malam hari ini Termasuk juga permasalahan Yang kemarin dihadapi oleh Seorang Ustadz Riza Muhammad Di Hongkong ya Ustadz ya Ustadz akan cerita sama kita Termasuk kita akan membahas lebih dalam lagi Tapi tetap bersama kami Tentunya hanya di Insert Story Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya